Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar teknik pemeriksaan MRI cerebral emergency yang dipandu oleh para klinikal instruktur Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Mahar Marjono, Jakarta Sebelah kanan saya Iqmal Hamdani Saudari Oktaviani Sebelah kiri saya Adelia Oinike Dan saya sendiri Triandayani Yuk kita lihat bersama Bapak Imam Bapak Imam Iya Selamat pagi Bapak Boleh konfirmasi nama dan tanggal lahir? Iya Nama lengkapnya Bapak? Memang, Agus Oke, untuk tanggal lahirnya? 7 Agustus 84 Oke, Bapak kita akan melakukan pemeriksaan MRI Cepala Bapak, Bapak silahkan ganti baju Dilepas semua aksesoris yang kebutuhan loga Seperti ikan tinggal, kuncin, dan lain-lain Ini bajunya ya Silahkan kebelah Bapak, masih kemampuan kemudian Ya Jangan tinggal tuh Selamat pagi Bapak Selamat pagi Bapak Selamat pagi Bapak Sekarang Ada nomor Segini Klik Kek 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk kebutuhan navigasi untuk guiding operasi disini kita menggabungkan maaf kita tidak membuat secara manual satu-satu untuk T1 aksial dan T1 sagital ya tapi kita buat secara 3D yaitu dengan MP-Rage untuk kebutuhan navigasi nah cara pengambilan untuk sekuens aksial seperti ini ya pada topo sagital kita buat sejajar dengan corpus callosum ya kemudian untuk koronal seperti ini ya untuk koronalnya kita buat tegak lurus dengan corpus callosum ya kira-kira seperti ini dan untuk yang T1 navigasi tadi kita buat dengan dasar aksial tapi dia nanti hasilnya adalah 3D ya kira-kira seperti ini cara pengambilan yang untuk dijadisatatan adalah tidak boleh terpotong hidung dan vertex untuk bagian 3D navigasi oke ya untuk bagian post-contrast secara umum kita ada 3 sekuens yang pertama adalah sekuens perfusi kemudian sekuens T1 seperti tadi yang pre-contrastnya kita buat juga untuk navigasi ya berarti kita buat 3D navigasi juga untuk yang T1 seperti tadi yang pada saat polos kemudian spectroscopic sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara pengambilan gambar perfusi ya untuk perfusi kita ambil posisinya dengan meng-copy sequence aksial yang non-contrast tadi kita mengacu pada itu ya kita copy oke setelah kita copy untuk kontrast yang digunakan itu kita dengan menjelaskan injektor ya flow-nya sekitar 5 mili per second dan volume-nya yang kita gunakan adalah 10 mili dan untuk NACL-nya kita gunakan flow juga 5 dan volume-nya adalah 20 oke kemudian kita coba jalankan untuk sequence perfusi ini sequence perfusi ini nanti terdiri dari fase fase polos fase 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 wash in dan wash out ya ada sekitar 60 fase nah kita nanti ambil mulai mulai penyuntikan di fase ke 8 kita coba dulu kita lihat disini ada fase 1 per 60 ini belum kita ambil nanti ketika angka ini menunjukkan angka 8 fase ke 8 kita akan mulai suntik kontrast ya sebentar lagi ya kita pencet kemudian di dalam pasien sudah mulai disuntik kita tunggu sequence ini masih waktu tersisa 1 menit setengah lagi yang perlu diperhatikan pada saat pengambilan gambar spekroskopi ini area yang kita ambil tidak boleh mengenai tulang cairan atau darah dan udara nah disini kita lihat pada bagian jaringan normal nilai NAA lebih tinggi daripada nilai kolin kreatin sedangkan pada bagian tumor nilai kolin kreatin lebih tinggi daripada nilai NAA demikian tadi teknik pengambilan gambar pada pemeriksaan MRI Kepala Kontras di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional semoga bermanfaat bagi rekan-rekan terima kasih Pusat Otak Nasional